Apa namanya? 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 decibel itu adalah suatuan logaritmik, rasio logaritmik dari besaran ukur tertentu dengan besaran referensinya. Jadi yang tadinya batasnya itu 200 mikropaskal sampai 200 paskal ketika kita konversi ke dalam skala logaritmik itu menjadi 20 decibel sampai 140 decibel. Jadi nilai decibel ini yaitu 20 sampai 140 decibel ini mewakili pendengaran manusia atau merepretasikan rentang ukur pendengaran manusia dalam satu decibel. Dimana jikalau satuan ukur ini kita implementasikan ke dalam alat ukur tentunya akan relatif lebih mudah dibanding suatuan ukur asalnya yaitu yang mulai dari mikropaskal sampai 200 paskal karena rentang tersebut cukup lebar. Sedangkan rentang decibel ini membuat kita lihat rentangnya bisa dikatakan cukup sempit dari 20 sampai 140 atau relatif lebih sempit dari rentang ukur sebelumnya. Hanya saja bisa dilihat ketika diimplementasikan ke alat ukur sound level meter itu tentunya lebih mudah dan lebih aplikatif. Dan hingga saat ini seluruh sound level meter yang kita gunakan atau yang digunakan di berbagai tempat di berbagai negara itu masih menggunakan satuan decibel. sedikit pengantar lagi dimana SLM itu dirancang mengacu pada fungsi dan respon telinga manusia dimana apa yang tentunya bergantung pada frekuensinya dan level suara. Seperti kita ketahui rentang frekuensi manusia itu 20 Hz sampai 20 kHz dimana nantinya SLM ini dirancang untuk apa namanya menyesuaikan dengan keuntuhan dari perenggaraan manusia itu sendiri. Dan di sound level meter itu sendiri ada suatu parameter yang nantinya mengkorelasikan pengukuran akustik bunyi dengan respon telinga manusia yang nantinya dikenal sebagai pembuatan frekuensi atau biasa dikenal dengan sebutan frekuensi weighting. Dimana pada SLM itu sendiri terdiri dari 3 frekuensi weighting yang dipakai hingga saat ini. Sebetulnya ada beberapa frekuensi weighting di samping 3 frekuensi weighting ini tapi hanya saya sudah tidak dipakai yang disepakati oleh berbagai ilmuwan dan ahli frekuensi weighting yang dipakai pada SLM hingga saat ini yaitu terdiri dari 3 yaitu A frekuensi weighting atau frekuensi weighting A kemudian C frekuensi weighting dan Z frekuensi weighting. Dimana tentunya bapak-bapak dan ibu sudah familiar dengan frekuensi weighting ini. Dimana yang A frekuensi weighting ini adalah respon telinga manusia pada level rendah yaitu pada rentang 40 sampai 70 decibel lebih kurangnya seperti itu. Kemudian C frekuensi weighting masih terkait dengan respon telinga manusia tapi hanya saja pada level tinggi yaitu yang sudah di atas 100 decibel. Kemudian kalau Z frekuensi weighting itu adalah frekuensi weighting yang memang apa namanya didasarkan pada nilai 0 atau flat jadi tidak ada tidak ada pembobotan pada setiap frekuensinya. Ya ini adalah kurva pembobotan dari frekuensi weighting yang digunakan di solar kilometer dimana dapat dilihat pada kurva tersebut A frekuensi weighting diwakili oleh garis merah kemudian C weighting diwakili oleh garis biru sementara garis hijau mewakili Z frekuensi weighting. Dapat dilihat untuk A frekuensi weighting dimana telinga manusia itu pada dasarnya tidak sensitif atau kurang sensitif pada frekuensi rendah. Kemudian mulai sensitif ketika sudah memasuki frekuensi menengah hingga tinggi. Dapat dilihat mulai meningginya itu di frekuensi 500 hingga frekuensi diatasnya. Kemudian ketika level suara itu ditingkatkan ternyata respon telinga manusia itu memiliki kuva yang berbeda yang dimana di sini diwakili oleh si frekuensi weighting dimana dapat dilihat di sini pada frekuensi yang sama katakanlah misalnya di frekuensi 31,5 untuk A frekuensi weighting ketika dikasih level suara yang rendah maka tingkat tekanan suara manusia itu kurang sensitif. Tapi ketika levelnya dinaikkan atau amplitudinya itu dinaikkan maka telinganya itu menjadi lebih sensitif. Lebih sensitif pada frekuensi yang sama ketika levelnya itu dinaikkan. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada frekuensi-frekuensi setelahnya dimana si frekuensi weighting ini mewakili respon pendengaran manusia pada level atau tingkat tekanan suara tinggi. Kemudian untuk yang kurva hijau Z frekuensi weighting itu adalah nilainya flat dimana tidak ada koreksi pembuatan di sini dimana ya ini adalah nilai tingkat tekanan suara dalam bentuk desibel yang memang apa namanya belum didasarkan pada respon telinga manusia itu sendiri. Jadi kebanyakan solar kilometer itu memiliki setidaknya dua frekuensi weighting yaitu A frekuensi weighting dan C frekuensi weighting karena memang kedua weighting ini didasarkan pada respon telinga manusia pada rentang frekuensi audio untuk level-level tertentu. Kemudian untuk Z frekuensi weighting umumnya terdapat pada solar meter yang memang punya fitur tambahan atau bisa dikatakan sebagai parameter opsional dari solar meter. Umumnya solar meter itu adalah memiliki weighting A dan weighting C. kemudian untuk yang Z nya itu adalah parameter opsional. Seperti itu untuk yang terkait dengan weighting. Nah kemudian untuk frekuensi weighting ini selain ditekankan pada pembuatan frekuensi, SLM ini dirancang mengacu pada respon bunyi terhadap waktu. Jadi seberapa besar sound level meter ketika mengukur SPL atau tingkat tekanan bunyi yang biasa disebutkan SPL yang nantinya parameter ini disebut sebagai sound level time weighting atau sound level time constant atau biasanya disebutkan time weighting. Dimana parameter time weighting itu sendiri terdiri dari fast, slow, dan impulsif. Yang tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ketika menggunakan sound level meter tentunya sudah familiar dengan parameter time weighting ini yang biasanya terdiri dari fast dan slow saja pada umumnya. Sedangkan untuk impulsif itu terkait dengan tingkat tekanan bunyi yang memang datang secara tiba-tiba. Seperti suara bom atau suara-suara yang datang secara tiba-tiba. Nah itu umumnya digunakan untuk pengukuran tingkat lanjut. Tapi pada umumnya sound level meter itu sendiri minimal itu memiliki time weighting yang terdiri dari fast dan slow. Dimana fast ini waktu responnya itu 125 ms. Maksudnya ini adalah SLM ini mampu merespon tingkat tekanan bunyi yang memang dihasilkan oleh suatu sumber suara pada waktu 125 ms. Sedangkan kalau slow itu waktu responnya itu tentunya lebih lambat. Lebih lambat si SLM-nya dalam merespon tingkat tekanan bunyi yang berasal dari suatu sumber suara. Dimana waktu responnya ini 1 second. Dan tentunya parameter fast dan slow ini cukup menentukan ketika nantinya digunakan untuk pengukuran yang sifatnya baik untuk pengukuran lingkungan ataupun yang sifatnya itu akustik bangunan gitu. Karena memang seperti yang kita ketahui sumber suara baik itu sumber alam ataupun sumber yang sifatnya artificial itu tentunya mengeluarkan suara yang memang responnya itu berbeda-beda gitu. Dan sehingga nantinya kita perlu mengetahui kapan kita menggunakan fast, kapan kita menggunakan slow gitu. Dan parameter fast-slow ini sebetulnya merupakan parameter yang nantinya juga digunakan pada saat solan parameter itu dites atau dikalibrasi. Sedangkan parameter impulsif itu merupakan parameter opsional yang tidak digunakan dikalibrasi nanti gitu. Tapi setidaknya solan parameter itu memiliki fitur time waiting fast dan slow yang tentunya sering kita jumpai gitu. Kemudian ada parameter penting lagi dari solan parameter yang umumnya digunakan pada proses pengukuran di lapangan. L-AQ dan L-PIC ya. L-AQ itu adalah equivalent continuous sound level dimana nantinya sound level meter ini akan mengukur tingkat tekanan suara ekivalen atau tingkat tekanan suara rata-rata yang diukur dalam merentang waktu tertentu gitu. Misalnya pada waktu siang atau pada waktu malam nanti nilainya akan dirata-ratakan atau diekivalenkan menjadi satu nilai yang nantinya akan mewakili nilai terukur yang nantinya diukur pada area penghuni tersebut gitu. Itu L-AQ dimana L-AQ ini umumnya digunakan untuk pengukuran yang sifatnya lingkungan. Namun tidak menutup kemungkinan juga L-AQ ini bisa digunakan untuk pengukuran-pengukuran yang nantinya sifatnya tingkat lanjut gitu. Seperti pengukuran apa namanya di suatu area terbatas atau pengukuran di suatu chamber tertutup dan sebagainya gitu. Tapi L-AQ ini juga parameter yang cukup sering kita jumpai di sound level meter. Kemudian ada lagi L-Pick. L-Pick itu adalah tingkat tekanan suara puncak ya. Tingkat tekanan suara puncak yang digunakan untuk mengukur puncak dari level suara yang nantinya terukur di sound level meter. Seperti itu. Kemudian ini adalah bagan ya. Bagan atau diagram. skematik dari rangkaian sound level meter. Dari berbagai komponen yang nantinya membentuk alat ukuran sound level meter. Sebetulnya ini hanya bagan sederhana ya. Hanya bagan sederhana yang mewakili sebuah sound level meter. Dimana tentu bagan ini sifatnya tidak statis ya. Pastinya terus berkembang. Terus berkembang yang nantinya difungsikan sebagai sound level meter yang memiliki fungsi yang lebih lanjut. Dari bagan tersebut ya coba kita lihat disini dari sound level meter itu terdapat mikrofon sebagai sensor suaranya, translusernya. Kemudian memiliki per amplifier. Kemudian disini waiting networknya yang tadi kita bahas ya. yang terdapat dari e-waiting, c-waiting, atau z-waiting yang merupakan sebuah filter. Kemudian ada amplifier. Kemudian ada RMS detektornya. Sampai ke display. Dimana yang sebelumnya memiliki time waiting atau time constant fast dan slow. Ini adalah diagram sederhana dari sound level meter yang umumnya kita gunakan ya. Yang umumnya kita gunakan ya untuk berbagai macam keperluan seperti survei kebisingan gitu. Tapi tidak memiliki kemungkinan ada sound level meter yang memang punya bagan yang lebih rumit ya. Punya bagan yang lebih rumit ya. Apa namanya yang dikarenakan atau ditujukan untuk keperluan pengukuran tertentu. Nah ini secara minimal sound level meter ini terdapat fungsi parameter-parameter yang terdiri di parameter sesaat, rata-rata, dan peak ya. Untuk frekuensi-waiting itu sendiri ada e, c, dan z. Kemudian time constant-nya atau time waiting-nya ada fast dan slow. Kemudian untuk penunjukannya berarti kalau menggunakan a dengan time constant f berarti namanya laf. Kemudian jika frekuensi-waitingnya itu a, time constant-nya itu s, maka penunjukannya itu nanti laf. Maksudnya tingkat tekanan suara menggunakan frekuensi-waiting a dan time waiting slow. Kemudian untuk c dan z itu sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk rata-rata juga terdiri dari a, c, dan z. Kemudian untuk peak-nya juga a, c, dan z. Hanya saja kalau untuk peak ini yang sering digunakan ini adalah frekuensi-waiting c karena nilainya itu cenderung lebih flat dibanding frekuensi-waiting a. Jadi nilainya itu, nilai pencaknya itu akan kelihatan di nilai c frekuensi-waiting dibanding yang a frekuensi-waiting. Kemudian di sound level meter itu sendiri nantinya juga punya yang namanya variasi rentang ukur. Sebagai contoh, katakanlah suatu sound level meter memiliki rentang ukur 30-80, 50-100, 80-130. Yang tentunya dari rentang ukur ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran di lapangan nanti. Namun ada juga sound level meter yang memang punya rentang ukur single. Jadi single frekuensi rank, misalnya dari 20-140 itu ada beberapa sound level meter yang punya fitur tersebut. Jadi tidak terpecah menjadi beberapa rank. Tapi kebanyakan memang sound level meter itu dipecah menjadi beberapa rank. Ada yang tiga atau sampai empat rank. Seperti contoh yang tertera pada selap presentasi tersebut. Jadi sekali lagi sound level meter tentunya jumlahnya sangat banyak. Fitur pun juga beragam. Tapi hanya saja ini adalah fitur minimal yang dimiliki oleh sound level meter. Yang terdiri dari frekuensi-waiting tersebut. Time-waiting fast dan slow. Kemudian adanya varianya tentang ukur. Kemudian persyaratan dari spesifikasi SLM itu sendiri diatur pada dokumen standar. Yaitu di International Electro-Technical Commission atau disingkat IEZ 6167-1-2013. di mana nantinya untuk desain atau rancang bangun atau bagi yang ingin mengembangkan atau sound level meter itu mengacunya ke dokumen standar tersebut. Namun dokumen ini digunakan untuk spesifikasi minimal yang harus dipenuhi oleh sound level meter. Kemudian mengacu para dokumen tersebut SLM itu dikalifasikan menjadi dua secara umum ya. Mengacu para dokumen tersebut yaitu ada SLM kelas 1 dan SLM kelas 2. Di mana SLM kelas 1 itu tentunya sifatnya itu lebih presisi dibanding SLM kelas 2. Kemudian tingkatnya itu tingkatan kelasnya itu kelas laboratorium. Namun bisa digunakan untuk kebutuhan pengukuran lapangan. Sedangkan kalau SLM kelas 2 itu gradenya itu gradenya itu gradenya umum. Umumnya digunakan untuk pengukuran akustik lapangan. Baik untuk lingkungan ataupun pengukuran-pengukuran yang tidak membutuhkan ketelitian tinggi. Dan tentunya dari SLM ini nantinya juga akan ditentukan mana yang dapat digunakan atau dapat dijadikan sebagai standar kalibrasi SLM atau mana yang hanya dijadikan, bukan hanya ya, mana yang dijadikan sebagai unit under test gitu. Atau SLM yang nantinya akan dikalibrasi. Seperti itu. Jadi secara umum SLM itu memiliki dua kelas mengacu para standar tersebut. SLM kelas 1 dan SLM kelas 2. Kemudian berdasarkan kelengkapan fiturnya, SLM dikategorikan menjadi tiga kategori ya. Time-weighting SLM itu umumnya dia kelas 2. Kemudian integrating averaging SLM itu umumnya juga kelas 2. Kemudian integrating SLM itu kelas 1. Time-weighting SLM ini apa namanya, sound level meter atau SLM yang memang hanya terdapat parameter A saja atau C saja gitu. Atau terdapat atau memiliki A dan C tapi tidak memiliki fitur-fitur yang lain gitu. Jadi bisa dikatakan time-weighting SLM ini adalah SLM minimal gitu. Yang secara umum adalah SLM kelas 2. Dia hanya memiliki A, C atau A dan C tapi tidak memiliki fitur-fitur yang lanjut gitu. Namun di time-weighting SLM ini juga terdapat fitur fast dan slow gitu. Karena fast dan slow ini umumnya ada di sound level meter. Kemudian kalau integrating averaging SLM ini tentunya sudah memiliki fitur LAQ tadi. Tingkat tekanan suara ekivalen atau LAQ ya. Nah itu umumnya kelas 2 kalau untuk yang integrating averaging ini. Nah kemudian untuk yang integrating SLM itu umumnya dia kelas 1 gitu. Kelas 1 karena memang fiturnya tentunya lebih komplit gitu. Apa namanya, memiliki fitur-fitur yang dapat digunakan untuk mengukuran tingkat lanjut. Dan tentunya memiliki durabilitas yang lebih baik ya. Lebih baik dan memiliki tingkat ketelitian, akurasi dan presisi yang tentunya lebih baik dibandingkan 2 SLM sebelumnya gitu. Seperti itu kalau SLM kategori ya berdasarkan fiturnya dan kelasnya mengacu pada standar IEC 61672 per 1. Baik, selanjutnya kita memasuki yang terkait dengan kalibrasi sound level meter. Sebelumnya kita sudah berdiskusi terkait dengan pengenalan sound level meter secara umum. Kemudian sekarang kita sudah memasuki kalibrasi sound level meter secara umum. Kalibrasi sound level meter secara umum. Ini adalah suatu ilustrasi saja, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Di mana ada sebuah ilustrasi ya, ada sebuah ilustrasi yang terdiri dari berbagai jenis SLM yang tentunya masing-masing mengklaim nilai SLM saja yang benar, nilai SLM saja yang lebih benar. Kemudian mana SLM yang benar, mana SLM yang salah. Atau mana SLM yang koreksinya besar, mana SLM yang koreksinya itu lebih kecil. Atau mana SLM yang setidaknya terkalibrasi, mana yang tidak terkalibrasi. Jawabannya sudah jelas ya. Mengapa SLM perlu dikalibrasi? Yaitu hanya untuk mengetahui tingkat keandalan dari sound level meter itu sendiri, serta untuk menjaga ketertelusuran pengukuran akustik yang ada di Indonesia. Yang tentunya, pastinya SLM-SLM yang digunakan oleh berbagai instansi, oleh berbagai lebangga, oleh berbagai macam user, tentunya memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengukur kebisingan. Nah, hanya saja seberapa besar perbedaannya. Dan untuk mengetahuinya, tentunya SLM itu salah satunya perlu dikalibrasi untuk mengetahui apakah SLM tersebut masih layak digunakan atau tidak. Seperti itu. Jadi, jawabannya tentunya SLM perlu dikalibrasi, tentunya sangat perlu. Apalagi yang digunakan sebagai standar, ya tentunya harus tertelusur dan harus terkalibrasi ke standar yang memang berada di atasnya. Kemudian gambar setelahnya, itu adalah ketertelusuran akustik yang ada di Indonesia. Di mana SLM itu sendiri posisinya ada di hirarki yang paling bawah, yaitu end user. SLM itu sempat end user, di mana SLM ini nanti dikalibrasi menggunakan alat ukur yang berada di atasnya. Alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian atau kepresisian yang tentunya lebih baik dibanding SLM yang ada di bawahnya. Atau dengan kata lain, yang paling bawah itu adalah SLM kelas 2. Kemudian yang di atasnya lagi adalah SLM kelas 1. Jadi SLM kelas 1 itu bisa digunakan untuk mengkalibrasi SLM kelas 2. Dengan mengikuti panduan yang ada nantinya. Kemudian dari SLM kelas 1 nantinya akan dikalibrasi. Akan dikalibrasi menggunakan multifunction akustik kalibrator. Atau dapat juga SLM itu langsung dikalibrasi menggunakan standar primer, yaitu laboratori standar setengah inch mikrofon. Jadi ini adalah standar primernya akustik. Standar primernya akustik, yaitu mikrofon. Umumnya dikenal sebagai sebutan mikrofon standar. Mikrofon standar, jadi mikrofon standar. Ini adalah standar primernya akustik yang nantinya digunakan untuk mengkalibrasi alat ukur ataupun working instrument yang ada di bawahnya. Seperti mikrofon working standar ataupun multifunction akustik kalibrator. Seperti itu lebih kurangnya terkait dengan hirarki atau ketertelusuran sol-level meter yang ada di Indonesia. Kemudian terkait dengan kalibrasi dan pengujian SLM itu sendiri, itu diatur pada dokumen standar sebagai berikut. Yaitu ada beberapa standar sebetulnya. Ada berbagai standar yang digunakan untuk melakukan kalibrasi son-level meter. Di mana standar yang pertama itu adalah IEC 61183 tahun 1994 yang dengan topik random incidence dan end-diffused calibration of son-level meter. Di mana standar ini memberikan panduan untuk melakukan kalibrasi son-level meter pada kondisi diffuse. Di mana sumber suara yang digunakan itu adalah sumber suara yang siapata random incidence. Atau loudspeaker yang digunakan nantinya sebagai sumber suara itu adalah loudspeaker yang sifatnya omnidireksional. Nanti besaran yang dihasilkan itu adalah sensitivity meter sound-level meter pada kondisi diffuse. Ini digunakan untuk sound-level meter kelas 2. Kemudian untuk standar selanjutnya yaitu IEC 61094 part 8 tahun 2012 yang berjudul Methods for Determining the Free Field Sensitivity of Working Standard Microphone by Comparison. Standar ini memberikan panduan kalibrasi untuk kalibrasi working standard microphone dan juga sound-level meter. Di mana nanti besaran yang dihasilkan atau besaran yang diukur atau besaran yang dikalibrasi itu adalah Free Field Sensitivity-nya. Jadi standar ini tidak hanya mengacu, tidak hanya diperlukan untuk working standard microphone tapi juga untuk sound-level meter. Di mana besaran yang diperolehnya itu yaitu berupa Free Field Sensitivity atau Sensitivitas Free Field dengan menggunakan metode comparison. Seperti itu. Umbungnya ini untuk yang standar yang tahun 2011 ini ya, 61094 part 8 ini dihasilkan untuk sound-level meter yang kelas 1. kemudian standar yang berikutnya itu IEC 61672 part 3 tahun 2013 yaitu terkait dengan periodic test. Dan standar inilah yang digunakan di Indonesia untuk melakukan kalibrasi sound-level meter untuk parameter-parameter yang nanti akan disebutkan pada salah satu slide setelahnya. Jadi sebetulnya untuk kalibrasi sound-level meter itu sendiri itu ada tiga standar gitu. Yang pertama itu IEC 61183, kemudian 61094, kemudian IEC 61672 gitu. Di mana untuk yang terkait dengan sensitivitas itu untuk yang kelas 2 ya, itu ngacunya ke 61183, kemudian untuk yang kelas 1, 61094. Nah kemudian untuk yang parameter-parameter umum sound-level meter yang umum digunakan di Indonesia baik di NMI ataupun di lab-lab kalibrasi sekunder itu menggunakan standar IEC 61672 part 3 terkait dengan periodic test. Untuk parameternya nanti akan dipaparkan pada slide berikutnya. Nah kemudian yang ditekankan di sini yaitu standar IEC 61672 part 3 tahun 2013 di mana terdiri dari berbagai parameter yang terdiri dari parameter akustik dan parameter elektrik. Jadi pada kalibrasi SLM itu terdiri dari parameter akustik dan elektrik mengacu pada standar 61672 part 3. Untuk akustik itu terdiri dari 6 parameter ya yang terdiri dari kalibrasi check frequency, self-generated noise, akustik dan frequency waiting, time waiting, long term stability, and level linearity, level range control. Di mana 6 parameter ini yang nantinya akan dites dan dikalibrasi mengacu pada standar 61672 part 3 tersebut. Hanya saja dalam panduan kalibrasi SLM yang sudah diterbitkan tidak semua parameter akustik yang nantinya akan dipaparkan di mana yang nantinya akan dipaparkan itu terdiri dari poin 1 yaitu kalibrasi check, kemudian poin 2, self-generated noise, kemudian yang ketiga itu akustical frequency waiting. Walaupun tidak menurut kemungkinan untuk parameter-parameter lainnya nantinya juga akan dipaparkan atau nantinya akan dibuatkan panduan jikalau parameter-parameter selain poin 1 sampai poin 3 ini tentunya tetap dapat dikalibrasi, tetap dikalibrasi, cuman hanya saja untuk panduan yang sudah diterbitkan itu minimal terdiri dari poin 1, 2, dan 3. kemudian untuk yang elektrik itu terdiri dari 6 parameter juga yang terdiri dari electrical frequency waiting, level linearity pada range referensi atau level linearity on the reference range, kemudian tone burst response, kemudian C-weight pixel level, overload indication, and high level stability ini adalah parameter elektrik. Kalau parameter elektrik bedanya akustik dengan elektrik yaitu kalau parameter akustik nantinya si solem parameter ini menggunakan mikrofon bawaan. Mikrofon dari solem parameter itu sendiri. Sedangkan untuk elektrik nanti mikrofon dari SLM-nya itu kita lepas, kita pisahkan dari solem parameter, kemudian kita ganti dengan dummy elektrik mikrofon. Namun untuk yang parameter elektrik itu sendiri tidak semua SLM itu dapat dikalibrasi. parameter elektriknya tidak semua SLM itu dapat dikalibrasi seperti itu. Khususnya untuk yang kelas 2, kelas 2 itu tidak semuanya memiliki fitur elektrik. Sedangkan untuk yang akustik tentunya dimiliki oleh semua jenis sound level meter, baik itu kelas 1 ataupun kelas 2. Sedangkan umumnya kalau untuk elektrik ini kelas 1, walaupun ada beberapa SLM kelas 2 yang mendukung beberapa fiturnya untuk dilakukan kalibrasi secara elektrik, tapi tidak semua. Atas dasar itu panduan kalibrasi sound level meter yang dipaparkan di sini tentunya hanya mengarah ke komponen akustiknya saja. Kemudian kalau untuk komponen elektrik belum dijelaskan di sini, nantinya tentunya dan harapannya ya, dan harapannya nantinya juga bisa didiskusikan dan disosialisasikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian mengacu pada standar tersebut ya, masih pada IEC 61672, terdapat peralapan standar dan fasilitas untuk kalibrasi SLM, di mana yang pertama itu terdiri dari multifunction kalibrator, kemudian comparison coupler yang nantinya dari apa pada metode decompression coupler ini, nantinya menggunakan sebuah chamber artificial yang didisai sebegian rupa, sehingga dapat digunakan untuk mengkalibrasi sese sound meter. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu elektrostatic actuator, kemudian yang berikutnya yaitu free field facility. Free field facilities ini adalah dapat dikatakan metode primer barangkali ya, karena pada metode yang sudah established ya, maksudnya metode yang umum digunakan para NMI untuk mengkalibrasi sese sound meter itu, yaitu menggunakan free field facility ini. yang nantinya tentunya menggunakan ruang antigema sempurna sebagai media kalibrasi dan mikrofon standar, atau baik yang laboratorium mikrofon, baik yang laboratorium mikrofon, ataupun yang working standar mikrofon. Namun untuk kalibrasi yang dipaparkan pada panduan ini, karena menggunakan metode coupler ya, nantinya akan dipaparkan lebih lanjut yaitu menggunakan multifunction kalibrator dan comparision coupler. Di mana comparision coupler ini nantinya akan menggunakan sound level meter kelas 1 sebagai standarnya. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang elektrostatic actuator tidak dipaparkan detail di sini, yang free field facilities juga tidak dipaparkan detail di sini. Jadi hanya dua saja yang nantinya akan dipaparkan lebih lanjut terkait dengan kalibrasi sound level meter-nya, yaitu multifunction kalibrator dan comparision coupler. Sekedar informasi saja, ini adalah CMC, atau Calibration and Instrument Capability, untuk lab akustik vibrasi SNSU tahun 2020, yang diambil dari Key Comparison Database BIPM, di mana sebetulnya untuk yang metode coupler ini, tentunya secara internasional belum terdaftar, belum terdaftar untuk CMC-nya, tapi hanya saja untuk yang metode coupler ini, yang nantinya dijelaskan pada panduan ini, tentunya tertelusur pada yang terkait dengan CMC yang sudah terdaftar, di KCDB BIPM, di mana sekedar informasi saja, di lab SNSU BSN, akustik vibrasi, itu terdapat beberapa ya, beberapa yang sudah terdaftar CMC-nya, itu dapat dilihat di tabel ya, yang terdiri dari sound level meter, akustik kalibrator, dan mikrofon standar untuk yang setengah inci. Ini hanya beberapa dari CMC yang kami jelaskan di sini, sebetulnya masih ada beberapa CMC, namun yang terkait dengan metode coupler untuk panduan kalibrasi ini, yaitu yang tertera pada tabel tersebut, di mana nantinya metode coupler ini, atau standar-standar yang digunakan untuk mengkalibrasi menggunakan metode coupler, nantinya tertelusur ke sini, seperti itu. Untuk yang multifunction, itu tertelusur langsung ke mikrofon standar setengah inci, atau LS2 mikrofon, sedangkan untuk yang kompresen coupler, menggunakan sound level meter kelas 1 sebagai standar, itu juga tertelusur ke sini juga ya, tertelusur juga menggunakan ke mikrofon setengah inci, LS2, laborator standar setengah inci mikrofon, seperti itu. Kemudian ini adalah CMC yang sudah terdaftar juga, tapi hanya saja di CAN, di mana untuk yang sound level meter juga sudah terdaftar, tapi hanya saja yang metode free field, yang menggunakan free field facilities. Untuk yang KCDB tadi juga sebetulnya itu adalah kalibrasi sound level meter menggunakan metode free field. Untuk yang metode coupler sedang dalam pengajuan, kemudian untuk yang terdaftar di CAN ini terdiri dari 4, yaitu sound level meter dengan 3 rentang frekuensi, kemudian untuk yang akustik kalibrator, yang terkait dengan pengajuan kalibrasi ini. Tentunya nantinya metode coupler yang akan dibahas di sini tentunya akan memiliki exponent uncertainty yang memang nilainya lebih besar dibanding CMC yang sudah terdaftar, baik untuk yang terdaftar di BIPM ataupun yang di CAN. Tentunya metode coupler yang nantinya akan diimplementasikan oleh teman-teman kalibrasi sekunder tentunya pasti akan memiliki ketidakpastian yang lebih besar dari ketidakpastian yang diperoleh atau yang sudah terdaftar di KCDB maupun di CAN. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke kalibrasi sound level meter menggunakan metode coupler yang menjadi titik fokus di sini. Sekedar pengantar saja, tentunya peralatan standar dan pendukung juga harus terkalibrasi di sini dan masih dalam batas waktu kalibrasi. kondisi lingkungan yang dipersyaratkan mengacu pada standar IEC yaitu untuk umur sebesar 20-26 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembaban relatif itu berada pada rentang 25-70% RH. Sedangkan untuk tekanan udara itu berada pada rentang 85-105 kPa. Sedangkan untuk fregasi pengukuran umumnya terdiri yang digunakan pada pengantin ini yaitu 63-16 kHz. Kemudian parameter yang nantinya ditentukan itu yaitu adalah berupa deviasi hasil pengukuran dikurangi dengan deviasi yang diizinkan yang nilainya diperoleh dari standar IEC 6167241. Ini adalah bagan kalibrasi sound level meter menggunakan metode coupler. Di mana yang tadi disinggung sebelumnya, metode coupler ini dapat diimplementasikan menggunakan multifunction acoustic calibrator ataupun menggunakan sound level meter kelas 1. yang tentunya multifunction acoustic calibrator dan SLM kelas 1 ini tentunya harus terkalibrasi dan tertelusur ke standar tertinggi. Dalam hal ini tertelusur ke lab SNSU BSN. Ini adalah standarnya. Standarnya menggunakan multifunction acoustic calibrator dan SLM kelas 1. kemudian mengacu pada diagram ketertelusuran akustik di Indonesia posisi multifunction acoustic calibrator itu berada paling atas ya. Berada paling atas. Kemudian SLM kelas 1 di bawahnya kemudian SLM UUT atau SLM kelas 2 ya. apa namanya jiraki paling bawah sebagai end user. jadi SLM kelas 1 eh SLM kelas 2 ya SLM kelas 2 maaf SLM kelas 2 itu dapat dikalibrasi menggunakan SLM kelas 1 atau multifunction acoustic calibrator. Kemudian ini adalah tahapan dari kalibrasi dan pengukuran untuk kalibrasi SLM menggunakan metode coupler dimana terdiri dari penyetelan SPL ya penyetelan tingkat tekanan bunyi atau SPL pada SLM kemudian pengukuran internal noise ya atau self-generated noise atau internal noise kemudian kalibrasi frekuensi weighting kemudian nantinya juga akan dipaparkan sedikit terkait dengan pengolahan data hasil kalibrasi kemudian perhitungan dan analisis ketidakpastian hanya secara umum saja ya hanya secara umum kemudian berikutnya kita masuk ke kalibrasi sound level meter ya menggunakan metode coupler dengan multifunction acoustic calibrator sebagai standar ya berikutnya adalah peralatan dan fasilitas yang apa minimal ya peralatan dan fasilitas minimal yang dapat digunakan untuk kalibrasi sound level meter menggunakan metode coupler dengan multifunction acoustic calibrator sebagai standar peralatan standarnya multifunction acoustic calibrator kemudian untuk peralatan pendukungnya yaitu terdiri dari sound insulation chamber atau kotak insulasi suara kemudian ada akusti calibrator kemudian ada termohegurometer dan barometer jadi secara garis besar secara garis besar dapat dilihat di gambar ya dimana nantinya sound level meter UUT atau sound level meter yang akan dikalibrasi itu nantinya diletakkan di dalam kotak insulation chamber sedangkan multifunction akusti calibrator untuk bagian couplernya atau akusti couplernya jadi multifunction akusti calibrator ini memiliki coupler yang berfungsi sound source yang nantinya di coupler ini akan dimasukkan sound level meter dimana couplernya juga terdapat di dalam kotak insulasi tersebut sedangkan untuk instrumen monitoring dari multifunction akusti calibrator diletakkan di luar seperti itu garis besarnya jadi SLM UUT berada di dalam couplernya berada di dalam kemudian couplernya itu kontak dengan sistem monitoring multifunction akusti calibrator yang berada di luar insulation chamber kemudian ini adalah tahap pertama tahap pertamanya itu penyetelan tingkat tekanan bunyi atau SPL pada SLM UUT berikut adalah prosedurnya dimana perlu disiapkan akusti calibrator akusti calibrator bukan multifunction tapi akusti calibrator yang umumnya hanya memiliki 1 SPL yaitu di 94 tesibel di frekuensi 100 kHz atau 1000 Hz secara umum sound level meter UUT atau secara umum itu pada dasarnya sound level meter itu diproduksi bersamaan dengan akusti calibratornya jadi secara umum fabrikasi sound level meter itu biasanya dibarengi oleh akusti calibrator jadi sebetulnya sound level meter itu punya akusti calibrator bawaan yang nantinya difusikan sebagai correction check untuk sound level meter ketika nantinya diaplikasikan di pengukuran lapangan tapi hanya saja ada beberapa sound level meter yang tidak dilengkapi dengan akusti calibratornya atau tidak terdapat akusti calibrator bawaan kalau ada sound level meter yang seperti ini akusti calibrator juga tetap dibutuhkan hanya saja menggunakan akusti calibrator yang digunakan di lab kalibrasi terkait jadi pada dasarnya SLM dan kalibrator itu sebetulnya tidak dapat dipisahkan ketika kita mengkalibrasi sound level meter pada dasarnya kita juga harus mengkalibrasi sound kalibrator seperti itu karena memang dua komponen ini yang tidak bisa dipisahkan karena pada saat kita melakukan pengukuran di lapangan SLM dan kalibrator itu sebetulnya dua instrumen yang memang harus digunakan secara berdampingan dan sound level meter ini karena sifatnya mengukur seterus menurus ya barangkali ada kalanya apa namanya memiliki drift ya drift dari alat tukur itu sendiri sehingga akusti calibrator itu nantinya digunakan sebagai koresin cek koresin cek apakah sound level meter ini masih dalam batas toleransi yang diizinkan atau tidak atau masih akurat atau tidak atau masih presisi atau tidak jadi sebetulnya pada saat kita mengkalibrasi sound kalibrator pada saat kita mengkalibrasi sound level meter itu kita juga sangat direkomendasikan untuk mengkalibrasi sound kalibratornya juga atau akusti kalibratornya akusti kalibrator bawaan gitu nah terus gimana kalau misalnya gak ada kalibratornya ya sudah gitu sound level meternya saja gitu yang paling apa namanya akan digunakan sound kalibrator yang apa namanya menggunakan bawaan dari standar gitu kemudian langkahnya ya nantinya sound level meter ini dimasukkan ke coupler akusti kalibrator atau lubang akusti kalibrator gitu kemudian pada SLM ini nantinya diatur pada pembacaan LAF LAF sebetulnya di standar tidak hanya disebutkan LAF tapi hanya disebutkan juga LAS atau LAQ gitu tapi bisa dibilang salah satu gitu pada saat SLM itu dimasukkan ke dalam lubang kalibrator kemudian SLMnya itu sebetulnya bisa menggunakan LAF atau LAS atau LAQ gitu seperti itu kemudian kita bisa pilih salah satu kita bisa pilih salah satu gitu kemudian setelah mengatur pembacaan LAF pada SLM apa namanya kemudian sound kalibratornya diaktifkan diaktifkan nantinya tentunya akan mengeluarkan SPLS 94 dB pada rentang eh pada frekuansi 1 kilo kemudian dicatat pada lembar kerja kemudian apa namanya jika apa namanya terdapat koreksi yang besar maka sound level maternya itu di-JAS di-JAS nah E-JASnya itu nanti bergantung nilai aktualnya si sound kalibrator gitu karena sound kalibrator ini punya sertifikat kalibrasi di dalam sertifikat kalibrasinya itu nanti ada nilai aktualnya gitu katakanlah nilai nominal di atau nilai nominal bawaannya 94,0 tapi ketika dikalibrasi ternyata kalibrator itu memiliki koreksi sebesar 94,1 gitu oh nanti sound level maternya ini disesuaikan dengan nilai aktual yang tertera pada sound kalibrator seperti itu seperti itu di-JAS namun lagi-lagi apa namanya sound level tidak semua sound level mater itu memiliki fitur JAS gitu hanya apa namanya ada beberapa sound level mater yang tidak dapat di-JAS gitu misalnya katakanlah penunjukan ketika dimasukkan ke sound kalibrator nilainya 94,0 eh misalnya 94,4 gitu sedangkan nilai aktualnya katakanlah 94,1 nah itu sound level maternya tidak bisa di-JAS nah itu ya memang karena tidak bisa di-JAS ya memang bawaan dari sound level mater itu sendiri ya maka ya tidak perlu di-JAS gitu jadi cukup dengan nilai yang ditunjukkan oleh sound level mater itu jikalah memang tidak bisa di-JAS seperti itu nah kemudian langkah berikutnya setelah melakukan penyetelan kemudian dilakukan pengukuran self-generated noise pada SLM UUT ya dimana nantinya SLM UUT dan akustik kalibrator itu berada di sound insulation chamber jadi fungsi dari sound insulation chamber ini fungsinya untuk meminimalisir background noise yang berasal dari luar gitu jadi untuk pengukuran self-generated noise ini diharapkan ya diharapkan nilainya itu hanya berasal dari si internal sound level mater itu sendiri gitu nah dimana sebetulnya akustik kalibrator ini nantinya juga tidak diaktifkan gitu jadi akustik kalibratornya itu hanya apa namanya hanya digunakan sebagai ini aja sebagai media cover sound level mater jadi nanti sound level maternya itu dimasukin ke dalam akustik kalibratornya kemudian dimasukkan ke kotak insulation chamber nah kemudian apa namanya di sound level maternya itu kita atur pada apa namanya penunjukkan LAF ya atau LAQ atau LAF juga boleh selama 30 detik selama 30 detik nah nanti selama 30 detik itu nanti kita catat nilainya berapa gitu kita catat nilainya berapa jadi misalnya katana selama 30 detik nilainya 40, sekian nah itu berarti itu adalah nilai self-generated noise pada SLM ketika dimasukkan ke dalam sound illusion chamber gitu kemudian ini adalah kalibransi frekuensi weightingnya dimana ini adalah pengaturannya ya ini adalah pengaturannya dan tentunya pengaturan ini sudah ada di fabrikasinya sudah ada di multifunctionnya ya seperti itu dan di panduan juga sudah diberikan mohon izin untuk di skip untuk pengaturan multifunction apresi kalibratornya gitu tapi hanya saja kalibrator ini apa namanya untuk yang poin 4 untuk yang sound level DB nya itu posisinya itu levelnya itu bisa menggunakan 94 atau 104 atau 114 gitu dipilih salah satu dipilih salah satu dan itu apa namanya lagi-lagi bergantung pada sound level meternya karena ada sound level meter yang memang dia reference-nya itu di 114 ada sound level meter yang memang reference-nya itu di 104 kemudian ada lagi di 94 gitu tapi umumnya untuk yang apa untuk kalibrator sound level meter itu digunakan 94 visible sebagai apa namanya reference SPL yang diset pada multifunction akustik kalibrator kemudian diagramnya seperti gambar di sebelah kiri yang tadi sudah dipaparkan kemudian untuk langkahnya dimana si multifunction ini kita hidupkan kemudian kita panaskan selama 5 menit kemudian setelah itu mikrofon SLM-nya itu dimasukin ke dalam koplar lubang koplar atau lubang multifunction akustik kalibrator kemudian aktifkan SLM-YUT pada posisi LAF kemudian pilih frekuensi 63 Hz sebagai frekuensi inisial kemudian dicatat pembacaan SLM-YUT pada lembar kerjanya kemudian lakukan langkah yang sama untuk frekuensi-frekuensi setelahnya dari 125 sampai 8 kilo atau sampai 16 kilohertz disesuakain dengan kebutuhan kalibrasi atau disesuakain dengan rentang ukur SLM bawaan atau rentang ukur bawaan dari SLM-nya seperti itu dan tentunya sebelum apa namanya sebelum dan setelah kalibrasi kondisi lingkungan perlu dimonitoring perlu dimonitoring apa namanya apakah masih dalam apa namanya batas yang dipersyaratkan sesuai dengan yang disebutkan oleh standar yaitu sebesar 20 sampai 26 untuk suhu untuk suhunya seperti itu kemudian apa namanya ini adalah pengolahan datanya ini adalah pengolahan datanya dimana ketika kita menggunakan SLM ya ketika kita menggunakan multifunction sebagai standar sebetulnya multifunction itu punya nilai aktual untuk masing-masing frekuensi gitu untuk masing-masing frekuensi yang nantinya itu akan digunakan untuk pengolahan data kalibrasi SLM gitu nah sebelumnya pengolahan tahap awal itu apa namanya kita menghitung SPL free field atau apa namanya SPL aktual dari zone level meter ini belum melibatkan standar sebelumnya nah ini masih apa namanya melibat masih melibatkan SLM dimana pada dasarnya SLM itu secara fabrikasi itu punya nilai koreksi bawaan gitu yang diberikan oleh manufaktur atau oleh fabriknya gitu nah itu nanti kalau misalnya terdapat koreksi tersebut nah sehingga nanti bisa diperoleh nilai SPL FF nya ini nanti gitu atau ini nilai sebetulnya nilai SL nilai SPL koreksi zone level meter gitu jadi nilai ukur yang tadi diperoleh itu nanti dikurangi dengan nilai koreksi SLM nanti akan diperoleh nilai nilai SLM setelah dikoreksi nilai SPL setelah dikoreksi gitu terus bagaimana jika tidak ada koreksinya gitu ya secara umum apa namanya memang ada beberapa SLM yang memang tidak menyertakan koreksinya seperti itu gitu dan hanya saja apa namanya nilai koreksi ini dibolehkan ya dibolehkan untuk tidak digunakan seperti itu kemudian untuk setelahnya menggunakan weighting absolute gitu ya menggunakan weighting absolute dimana nantinya dari weighting A dan weighting C yang sudah kita peroleh sebelumnya menggunakan multifunction akustical librator nantinya kita memperoleh nilai absolutnya jadi nilai SPL yang terukur tadi kemudian nantinya dikurangi oleh nilai SPL standar SPL standar ini yaitu SPL C multifunction akustic kalibrator yang diperoleh dari sertifikat kalibrasinya seperti itu kemudian kita menghitung weighting relatif weighting relatif itu adalah weighting pada frekuensi tertentu dikurangi dengan weighting pada frekuensi 1kHz atau 1000Hz dimana dalam pengkurangan akustik frekuensi 1000Hz itu dijadikan sebagai frekuensi reference frekuensi acuan yang nantinya semua frekuensi lain akan direlatifkan terhadap frekuensi 1kHz ini seperti itu kemudian setelah itu kita memperoleh nilai deviasinya seperti ini deviasinya yaitu nilai weighting absolute yang diperoleh dikurangi dengan weighting acuan untuk jika menggunakan absolute kemudian nilai deviasi yang berikutnya yaitu weighting relatif dikurangi dengan weighting acuan kemudian untuk batas deviasi pengukuran dapat dilihat di IEC 61672 part 1 atau yang terbaru tahun 2013 ini adalah contoh mengolahan datanya untuk average weighting untuk yang C sebetulnya juga sama hanya beda di angka saja pada dasarnya bisa dilihat di tabel sebelah kiri itu adalah frekuensi kemudian ini pada tabel paling kiri ini adalah frekuensi kemudian L rata-rata ini adalah tingkat tekanan bunyi rata-rata atau SPL rata-rata yang diperoleh dari hasil pengukuran atau hasil kalibrasi SLM menggunakan multifunction kemudian koreksi L ini itu adalah nilai bawaan pabriknya nilai koreksi yang diberikan oleh pabrik pabrik membuat SLM kemudian setelah memperoleh nilai rata-rata dan koreksi ini baru kita memperoleh nilai SPL FF yang tadi jemputan sebelumnya dimana nilai ini diperoleh dari L rata-rata dikurang koreksinya kemudian kita memperoleh nilai SPL FF ini kemudian ini adalah L standar itu adalah nilai si multifunction akustik kalibratornya nilai si multifunction akustik kalibrator yang tertera pada sertifikat kalibrasinya dan dari dua nilai ini nanti kita memperoleh nilai waiting absolut ini waiting absolutnya dari SPL FF pada SLM dikurangi SPL standarnya ini ada ketidak konsistenan yang satu SPL yang satu L sebetulnya ini adalah simbol besaran ukur yang sama tingkat tekanan bunyi hanya saja ini agak tidak konsisten di sini jadi SPL dengan L itu sebetulnya sama L dan SPL tingkat tekanan bunyi nah ini adalah waiting absolut kemudian ini adalah waiting relatif yang nilainya diperolah dari waiting absolut yang direlatifkan terhadap satu kilo seperti ini diperolah seperti ini nilainya kemudian ini adalah design goal ini adalah nilai waiting yang diberikan oleh standar IEC seperti itu kemudian deviasi real ini adalah deviasi antara waiting absolut dan design goal ini design goal ini maksudnya nilai nilai waiting standarnya nilai waiting yang diberikan oleh standar IEC jadi kita nilai ini kita kurangi dapat nilai deviasi real ini ini juga sama deviasi relatif yaitu hasil pengurangan dari waiting relatif terhadap design goal nya didapat seperti ini kemudian nilai ini nilai deviasi real ini nanti akan kita bandingkan dengan nilai ini apa namanya acceptance limit batas yang diizinkan batas yang diizinkan untuk kalibrasi son level meter disini yang di potalkan itu kelas 2 apakah nilainya melebihi limit atau tidak hanya saja untuk kalibrasi son level meter itu ada frekuensi mandatory yang mohon maaf tadi lupa dijelaskan jadi frekuensi mandatory pada kalibrasi SLM itu ada 3 frekuensi yaitu di frekuensi 125 1 kilo dan 8 kilo setidaknya minimal apa namanya di 3 frekuensi ini nilainya masih dalam batas yang diizinkan seperti itu sedangkan frekuensi frekuensi lain itu sebetulnya frekuensi tambahan di luar frekuensi mandatory seperti itu kemudian ini adalah ketidakpastian pengukurannya sama seperti lab-lab sebelumnya ini adalah model matematisnya kemudian ini ini adalah sumber-sumbernya yang tentunya bapak-bapak ibu sudah paham sekali terkait dengan ketidakpastiannya ini adalah komponen ketidakpastiannya untuk kalibrasi SLM menggunakan metode coupler menggunakan metode coupler dimana terdiri dari tipe A dan tipe B yang sepertinya tidak jelas yang sepertinya tidak dijelaskan secara menetel di sini tapi hanya saja ini adalah komponennya ini adalah komponen untuk memperoleh ketidakpastian standar dari masing-masing sumber-sumber ketidakpastian pada kalibrasi son-lab limiter menggunakan metode coupler seperti itu selanjutnya kita masuk ke kalibrasi son-lab limiter menggunakan SLM kelas 1 sebagai standar sebagai standar kalau tadi menggunakan multi-function akusti kalibrator sedangkan sekarang menggunakan son-lab limiter kelas 1 sebagai standar ini adalah peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan dimana standarnya itu berupa SLM kelas 1 kemudian peralatan pendukungnya ini adalah peralatan pendukung opsional sebenarnya ini peralatan apa namanya yang dapat digunakan untuk membantu atau menunjang kegiatan kalibrasi SLM menggunakan kelas 1 yang pertama adalah sinyal generator tentunya sudah sangat familiar sekali dengan peralatan pendukung yang ada di sini dan apa namanya ini ya barangkali yang masih digunakan di lab kami untuk kondisi-kondisi tertentu atau dan digunakan oleh beberapa lab-lab kalibrasi tapi ini adalah setidaknya syarat minimal syarat minimal atau peralatan minimal yang dapat digunakan untuk kalibrasi sound level meter menggunakan SLM kelas 1 sebagai standar yang terdiri dari signal generator power amplifier akustik coupler frekuensi coupler kemudian dvm termohegurometer barometer dan akustik kalibrator gini nah uniknya untuk kalibrasi SLM menggunakan kelas 1 ini dibutuhkan suatu akustik coupler gitu dibutuhkan suatu akustik coupler atau biasa disebut sebagai ya akustik comparisian coupler gitu nah akustik comparisian coupler ini didesain sedemikian rupa ya didesain sedemikian rupa yang nantinya dapat difusikan sebagai media kalibrasi dan atau sumber suara mekanik stabil seperti itu jadi ini fungsinya ini sebagai sumber suara juga namun juga sebagai media kalibrasi seperti itu karena memang si apa namanya si akustik comparisian coupler ini ya memang apa namanya didesain terhadap suara luar ya terhadap suara luar gitu nah tapi hanya saja dalam berbagai kondisi ya dibutuhkan juga kotak insulasi suara gitu kotak insulasi yang nantinya digunakan sebagai perdam suara luar gitu ketika menggunakan akustik comparisian coupler seperti ini gitu jadi ketika menggunakan SLM kelas 1 sebagai standar itu setidaknya butuh beberapa peralatan pendukung yang digunakan gitu agar proses kalibrasi dapat dijalankan sebagaimana mestinya gitu jadi yang unik disini untuk SLM kelas 1 ini ya sebagai standar ketika digunakan sebagai kalibrasi SLM itu menggunakan ini akustik coupler yang apa didesain sebegian rupa ya yang pastinya tidak dijelaskan detail disini ya apa namanya karena akan memakan waktu juga apa tapi setidaknya si akustik coupler ini memiliki fungsi sebagai media kalibrasi media kalibrasi akustik dan sebagai sumber suara mekanik stabil seperti itu yang tentunya juga ditunjang oleh berbagai instrumen-instrumen yang apa yang sudah disebutkan sebelumnya gitu seperti signal generator power amplifier DVM tritasi counter yang memang tujuannya itu sebagai apa namanya peralatan pendukung peralatan pendukung agar nantinya kegiatan kalibrasi SLM menggunakan metode ini gitu ya atau menggunakan standar SLM kelas 1 itu dapat berjalan sebagaimana mestinya gitu seperti itu kemudian ini adalah penyetelan tingkat tengah kanan bunyinya saya rasa ini saya skip ya karena langkahnya sama seperti sebelumnya ya langkahnya masih sama kemudian untuk mengukuran self-generated noise juga masih sama sama seperti menggunakan multi-function acoustic calibrator sebagai standar jadi mohon izin untuk saya skip karena langkahnya sama nah kemudian ini mulai dari kalibrasi frequency waiting nah kalibrasi frequency waiting tentunya berbeda dengan menggunakan multi-function acoustic calibrator yang telah dijelaskan sebelumnya gitu dimana ketika menggunakan SLM kelas 1 sebagai standar yang tadi sudah dipaparkan membutuhkan acoustic coupler sebagai media kalibrasi dan sumber suara mekanik ya sumber suara mekanik stabil dimana untuk kalibrasi frequency waiting itu dapat menggunakan dua teknik atau dua penekatan yang terdiri dari teknik subtisusi dan teknik perbandingan langsung dimana untuk teknik subtisusi itu sendiri nantinya kalibrasi pengukuran dilakukan secara bergantian yang pertama itu SLM kelas 1 nya dulu kemudian kita kasih suara kemudian kita ganti dengan suara IUT ketika dihasilkan dengan suara yang sama seperti itu itu gambarannya seperti itu kemudian kalau menggunakan teknik perbandingan langsung dimana suara filometer kelas 1 dan suara filometer IUT nya itu dimasukkan ke dalam dual acoustic coupler ini namanya dual acoustic coupler nantinya dari dual acoustic coupler ini kedua SLM SLM standar dan SLM IUT nya akan di akan diberikan SPL pada waktu yang sama seperti itu jadi yang membedakannya itu adalah kalau teknik substitusi ini apa namanya pemberian SPL nya ini berada pada titik ukur yang sama sedangkan pada teknik perbandingan langsung itu SPL diberikan pada waktu yang sama namun dalam kondisi titik kur yang berbeda seperti itu nah sebelum masuk ke kalibur inservenci waiting dimana disini penentuan nilai SPL penentuan nilai SPL nya dari sound lab parameter kelas 1 karena sound lab parameter kelas 1 ini berbeda dengan multifunction kalau multifunction akustik kalibrator tadi adalah dia sebuah source yang dapat mengeluarkan suaranya sendiri sedangkan kalau SLM kelas 1 itu adalah dapat dikatakan sebagai meter yang membutuhkan source lain untuk melakukan kalibrasi SLM kelas di bawahnya atau kelas 2 nah kemudian penentuan nilai SPL ini tentunya nantinya menggunakan akustik coupler yang dilakukan berdasarkan Z frekuensi waiting atau A waiting atau C waiting nah balik lagi ke SLM nya ada beberapa SLM yang memang tidak memiliki Z frekuensi waiting kalau misalnya memiliki Z frekuensi waiting penentuan nilai SPL nya dapat dilakukan berdasarkan Z frekuensi waiting kemudian kalau misalnya tidak ada Z frekuensi waiting boleh menggunakan A atau Z frekuensi waiting ataupun bagaimana kalau misalnya SLM nya itu ada Z frekuensi waiting tapi penentuan SPL nya itu menggunakan A atau Z frekuensi waiting itu boleh saja boleh saja asalkan SLM kelas 1 nya itu terkalibrasi karena nilai AC waiting pada SLM kelas 1 dapat kita peroleh dari sertifikat kalibrasi SLM nya seperti itu kemudian ini kita masuk yang ke teknik substitusi dulu ini adalah kalibrasi menggunakan Z waiting ini kita menggunakan akustik kalibrator terlebih dahulu caranya seperti mirip-mirip yang seperti sebelumnya kita masukin SLM nya ke akustik kalibrator kemudian kita aktifkan nilai kalibrator nya kemudian kita catat pembacaan SLM nya kemudian kita matikan akustik kalibrator nya setelah itu kita rangkai sistem kalibrasi seperti pada gambar seperti ini seperti ini dimana apa namanya signal generator dihubungan ke power amplifier kemudian dikontak ke akustik coupler yang nantinya akan memberikan suara ke SLM yang juga berfungsi sebagai media kalibrasi kemudian untuk frekuensi counter dan di dalam voltmeter itu nanti kita hubungkan secara paralel secara paralel dengan akustik coupler dan amplifier yang difungsikan untuk monitoring monitoring nilai SPL dan frekuensi kemudian setelah merangkai kita masukkan nilai SPL nya masukkan nilai SPL nya eh kok masukkan SPL masukkan SLM nya ke dalam akustik coupler kemudian kita aktifkan signal generator nya dan kita atur tegangan generator hingga pembacaan SLM nya itu sama seperti pembacaan ketika menggunakan akustik kalibrator sebelumnya ketika sudah sama kemudian kita catat nilai DVM yang ada di sini kita catat nilai DVM nya kemudian kita matikan signal generator kemudian untuk frekuensi 125 sampai 8 kilo itu bisa kita lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya kemudian SLM kelas 1 nya kita lepas kemudian kita ganti lagi dengan SLM UT atau SLM yang akan dikalibrasi kemudian SLM nya ini kita set pada pembacaan LAF dan LAS kemudian kita aktifkan kita aktifkan generator nya kita atur nilai DFM nya sedemikian sehingga nilainya hasilnya itu sama seperti menggunakan SLM kelas 1 misalnya pada frekuensi 63 ketika menggunakan SLM kelas 1 nilai DFM nya misalnya katakanlah misalnya 12 volt untuk menghasilkan SPL tertentu kemudian dengan nilai DFM yang sama kita generate melalui silang generator kemudian kita baca kita generate kemudian akan dibaca oleh SLM UT nya nanti kita kita bandingkan apakah nilainya ada koreksi atau koreksinya besar atau kecil nanti kita bisa bandingkan dari sini seperti itu kemudian untuk yang frekuensi 125 sampai 8 kilo caranya sama seperti itu itu tadi kalau menggunakan Z waiting kemudian kalau menggunakan A atau si frekuensi waiting diagramnya masih sama diagram atau sistem kalibrasi yang digunakan masih sama kemudian langkah pertamanya sama juga SLM kelas 1 nya dimasukin ke dalam kuklar kemudian kita aktifkan SLM kelas 1 nya pada pembacaan LAF kemudian generator kita generate kita generate kemudian kita apa namanya atur nilai SPL yang ada di SLM agar nilainya itu sesuai dengan sertifikat kalibrasi frekuensi waiting A nya atau E frekuensi waiting nya kemudian apa namanya kita catat nilai digital voltmeter nya seperti itu untuk frekuensi 63 kemudian untuk frekuensi yang setelahnya sama langkahnya hanya frekuensi saja yang berbeda seperti itu jadi disini sertifikat kalibrasi sangat diberlukan seperti itu kemudian untuk langkah selanjutnya juga sama ya juga sama seperti yang tadi sebetulnya kemudian ini kita ganti dengan SLM YUD gitu kan kemudian apa namanya kita aktifkan generator kemudian kita set DVM nya agar nilainya sama seperti nilai sebelumnya kemudian nanti disini kita bisa apa namanya bandingkan ya kita bisa bandingkan nilai SLM YUD nya seperti itu jadi perbedaannya antara Z dan E itu hanya pada saat penentuan SPL di awalnya gitu untuk langkah selebihnya itu sama seperti itu sama yang seperti sebelumnya kemudian untuk pengolahan datanya sama ya sama seperti menggunakan multifunction akustik kalibrator gitu mana saja nanti yang membedakan apa namanya nilai kalau multifunction tadi punya nilai SPL sendiri ya nanti untuk yang SLM kelas 1 nya pun juga akan memiliki nilai weighting sendiri nantinya apa namanya dapat dimasukkan ya dapat dimasukkan ke lembar pengolahan data nantinya selanjutnya bisa diperoleh nilai deviasi absolute atau deviasi relatif seperti itu ini adalah budget sumber-sumber ketidakpastiannya sumber-sumber ketidakpastiannya hanya saja untuk menggunakan kalibrasi untuk menggunakan SLM kelas 1 sebagai standar budgetnya itu tentunya lebih banyak dibanding dengan menggunakan kalibrasi multifunction akustik kalibrator dan tentunya setelah kita melakukan apa namanya uji coba uji coba apa namanya kalibrasi menggunakan multifunction dan SLM kelas 1 kita bandingkan ternyata yang menggunakan SLM kelas 1 memiliki expanded uncertainty atau ketidakpastian bentangannya itu lebih besar dibanding ketika menggunakan multifunction akustik kalibrator yang hal tersebut wajar kenapa? karena budgetnya lebih banyak dibanding menggunakan multifunction akustik kalibrator ditambah apa namanya SLM itu secara ketelusuran itu memiliki ketidakpastian yang lebih besar dibanding multifunction akustik kalibrator sebagai standar yang tentunya nanti exploit uncertaintynya itu tentunya nantinya akan lebih besar dibanding ketika menggunakan multifunction akustik apa namanya nilainya akan lebih besar dari yang menggunakan standar sebelumnya nah ini juga setelahnya itu masih menggunakan SLM kelas 1 hanya saja menggunakan teknik perbandingan langsung dimana disini menggunakan dual acoustic coupler dual acoustic coupler apa namanya nantinya akan digenerate pada waktu yang sama namun pada titik yang berbeda ya sebagai informasi saja ya tentunya karena disini melibatkan akustik coupler sebelum akustik coupler dan si dual konektornya ini digunakan untuk kalibrasi tentunya nanti perlu dikarakterisasi gitu perlu dikarakterisasi apakah nantinya layak digunakan sebagai media kalibrasi atau tidak seperti itu itu bisa dilakukan di tempat kami sebetulnya untuk yang apa namanya pengujian akustik coupler itu jadi kita ada berbagai ada beberapa parameter yang nanti kita apa yang kita ukur gitu ya terkait dengan kelayakan dari akustik coupler itu sendiri yang nantinya akan digunakan sebagai kalibrasi atau media kalibrasi SLM untuk kalibrasi SLM media kalibrasi SLM seperti itu kemudian apa namanya kita langsung masuk saja ke perbandingan langsung ya nah kemudian untuk yang apa namanya menggunakan Z frekuensi weighting itu masih sama seperti sebelumnya ya jadi ini mohon saya skip kemudian ini adalah diagram skematiknya dimana SLM kelas 1 dan SLM UUT nya kita taruh pada titik apa namanya dual connector dual connector dimana nantinya apa namanya ketika si SLM kelas 1 nya ini sudah dimasukkan ke dalam kalibrasi dan sudah diaktifkan nilainya diketahui nilainya kemudian kita catat kemudian kita bangkitkan SP signal dari generator kemudian kita atur semikian rupa sehingga nilai disini sama seperti nilai menggunakan akustik kalibrator sebelumnya kemudian kita catat nilainya disini kemudian nilai ini juga langsung dapat kita baca karena ini bukan teknik seperti susi karena ini nilai langsung jadi bisa langsung kita catat nilainya untuk setiap frekuensi mulai dari 63 125 dan seterusnya seperti itu kemudian untuk yang C juga sama langkahnya sama hanya saja pengaturan di SLM berbeda yang tadinya A sekarang kita ganti C kemudian tadi menggunakan Z kalau menggunakan A frequency waiting lagi-lagi caranya juga sama melibatkan sertifikat kalibrasi sonet kelimater kelas 1 seperti itu kemudian nilai signal generatornya kita bangkitkan sedemikian rupa agar nilai si SLM kelas 1 ini sesuai dengan nilai waiting yang terdapat di sertifikat kalibrasi si SLM itu sendiri kemudian kita satet nilai DFM-nya kemudian kita bandingkan dengan nilai yang ditujungkan oleh nilai SLM UDT seperti itu langkah yang sama juga dapat dilakukan untuk frekuensi 125 sampai 8 kilo atau sampai 16 kilo kemudian untuk waiting C langkah yang sama juga bisa diterapkan pengolahan data sama seperti sebelumnya pengolahan datanya untuk ketidakpastian pengukurannya untuk sumber-sumber ketidakpastiannya karena disini tadi menggunakan dual connector tentunya kita harus memasukkan ini apa namanya perbedaan SPL pada dua lubang tadi kalau ini kan menggunakan dual connector kalau menggunakan yang teknik substitusi tadi karena titik ukurnya sama apa namanya nilai apa ya nilai SPL nya itu cenderung sama maksudnya cenderung tidak berubah ketika menggunakan SLM kelas 1 ataupun ketika menggunakan SLM UD tapi lagi-lagi kita harus tahu juga kestabilan si apa namanya suara yang ada di dalam akustik ukurnya itu kalau teknik substitusi nah kalau teknik perbandingan langsung itu kan menggunakan dual connector yang dimana titik ukurnya beda dan tentunya sebelum dual connector ini digunakan kita harus mengetahui seberapa besar perbedaan SPL perbedaan SPL di antara kedua lubang tersebut idealnya memang tidak ada perbedaan idealnya tapi dalam apa namanya kondisi di lapangan bisa saja bisa saja nilainya itu apa namanya berbeda gitu antara dua titik tersebut gitu ya memang harapannya tentunya apa nilainya kecil ya nilainya kecil gitu memang belum ada standar belum ada standar yang membahas berapa besar perbedaannya gitu tapi hanya saja jika perbedaannya itu apa namanya ya sudah kelewat besar gitu ketangganlah sudah lebih dari 0,2 dB gitu misalnya ya itu sebetulnya menurut kami ya itu sudah terlampau besar ya besar gitu tapi balik lagi apa namanya ke apa namanya ke kelayakan dari akusti kubur dan dual konektornya gitu namun bisa saja kalau misalnya nilainya katakanlah perbedaannya 0,2 gitu bisa saja tapi hanya saja itu nanti kita bisa masukkan ke sumber ketidakpastian gitu dan tentunya lagi-lagi karena disini terdapat penambahan budget untuk menggunakan teknik perbandingan langsung yang menggunakan dual konektor itu tentunya memiliki exponent yang nantinya lebih besar ketika menggunakan apa namanya ketika menggunakan teknik ini gitu dibandingkan dengan menggunakan teknik substitusi gitu karena memang di teknik ini terdapat penambahan budget ketidakpastian itu adanya perbedaan SPL pada dua lubang gitu sedangkan teknik substitusi sebelumnya itu tidak ada tidak ada perbedaan SPL karena dia satu titik kukur gitu ya apa namanya tentunya ketidakpastian ini peroleh tentunya ya tentunya lebih kecil dibanding menggunakan teknik perbandingan langsung seperti itu kemudian ini adalah contoh sertifikat kalibrasinya yang apa namanya yang secara umum ya atau yang sudah diterbitkan ya ini adalah contoh saja ini adalah contoh saja ini adalah penyetelan SPLnya dimana disini ada nilai standar ya nilai standar itu adalah nilai apa nilai yang ada di sound kaligator bawaan si sound level meter ya gitu biasanya disini kita kasih keterangan penyetelan SPL dilakukan menggunakan multi frekuensi akustik kalibrator BNK 2226 dengan nomor seri sekian gitu biasa sedangkan ini mereknya sound level meter mereknya X-TEC gitu tapi penyetelannya dilakukan menggunakan BNK nah berarti sound level meter ini tidak memiliki kalibrator bawaan gitu bagaimana kalau demikian bisa saja gitu tetap boleh dilakukan kalibrasi hanya saja menggunakan sound level meter bawaan seperti itu ya tapi lagi-lagi apa namanya sangat direkomendasikan ketika melakukan kalibrasi SLM itu sebisa mungkin terdapat sound kalibrator bawaan yang nantinya akan dikalibrasi juga gitu seperti itu jadi apa namanya SLM ini pada dasarnya bukan alat ukur tunggal sekali lagi namun ya alat ukur yang memang berpasangan gitu ya berpasangan dengan sound kalibrator itu sendiri gitu kemudian ini adalah self-generated noise ini adalah penggunakan mikrofon ya menggunakan mikrofon SLM nya ini adalah pembacaan DBA nya sekian DBC, DBZ nah kenapa DBC dan DBZ itu pada umumnya tidak dipakai gitu karena memang pasti nilainya ini lebih tinggi dibanding yang DBA gitu nah nilai DBA ketika menggunakan atau ketika melakukan pengukuran self-generated noise itu nilainya selalu lebih kecil dibanding DBC atau DBC seperti itu karena memang apa namanya DBA memiliki koreksi yang lebih besar ya untuk frekuensi secara keseluruhan sedangkan DBC apalagi DBC itu memiliki koreksi yang cenderung flat sehingga kalau misalnya ketika sudah digunakan di soul level meter tentunya nilai DBA ini secara keseluruhan lebih kecil dibanding DBC atau DBZ namun ada beberapa konsumen yang memang membutuhkan informasi tambahan mereka pengen tahu berapa sih DBC internal noise kalau misalnya DBC di DBC atau DBZ berapa sih itu kita ini apa namanya dapat memberikan apa namanya bantuan kepada mereka bagi mereka-mereka yang ingin mengetahui seberapa besar noise internalnya jika diterapkan pada nilai C dan nilai Z tapi pada umumnya itu nilainya itu nilai weighting A untuk yang pengukuran self-generate noise ini sendiri dan ini adalah pengukuran untuk yang frekuensi weighting yang atas ini yang C yang bawah ini yang A tentang frekuensinya dari 63 sampai 8 kilo ini adalah nilai frekuensi weighting langsung ini adalah nilai frekuensi weighting langsung yang dikalibrasi menggunakan multifakensi akustik kalibrator ini adalah nilai yang nilai yang diberikan oleh IC nilai standarnya DBC real berarti nilai weighting absolute dikurang dengan nilai standar IC DBC relative berarti weighting relative dikurang dengan nilai standar IC ini adalah standar yang diizinkan seperti itu ini adalah ketidakpastian ini untuk yang apa namanya weighting A sama sebenarnya sama hanya saja perbedaannya di nilai weighting yang diberikan oleh IC kita lihat disini nilainya cenderung flat untuk yang C memang tidak flat betul tapi ada kecenderungan untuk flat kalau untuk yang A kita lihat disini mulai di defakensi rendah itu koreksinya besar kemudian apa namanya koreksinya kembali mengecil gitu kan kemudian apa namanya kembali apa namanya apa namanya menuju nilai yang lebih besar lagi gitu untuk koreksinya makanya secara keseluruhan untuk weighting A ini jika digunakan langsung untuk pengukuran nilainya itu relatif lebih kecil dibanding weighting A dan weighting C kenapa karena koreksinya memang secara keseluruhan untuk rentang frekuensi audio itu lebih kecil apa namanya koreksinya lebih besar dibanding dengan weighting C dan weighting Z seperti itu nah ini adalah pelaporan ya atau legalisasi apa namanya terkait dengan standar prosedur kalibrasi kemudian juga merujuk pada standar apa gitu jadi kalau di kami kami kasih keterangan misalnya kita untuk kelas 2 disini kita kasih informasi kelas 2 kemudian kita menggunakan apa namanya standar IC tahun 2013 ini juga 2013 seperti itu ya baik lebih kurangnya seperti itu babak-bapak ibu-ibu yang terkait dengan panduan kalibrasi sound level meter menggunakan metode cochlear hanya saja dalam paparan ini tentu nantinya akan banyak pertanyaan karena yang saya sampaikan ini tentunya masih banyak celah atau kekurangan yang masih belum tersampaikan di kegiatan sosialisasi ini maka dari itu kami mohon selamat menikmati selamat menikmati